Intro Bukan cinta, Cutsifa akhirnya belak-belakan alasan, terpaksa, menikahi Haris Friza gak sengaja Bak terpaksa, begini ungkapan Cutsifa mau dinikahi Haris Friza Tak segan-segan, Cutsifa mengaku bukan karena cinta alasan mau dinikahi Haris Friza kala itu Cutsifa pun secara belak-belakan mengaku jika dirinya pada saat itu tidak mencintai Haris Friza sebelum menikah Artinya, pernikahan keduanya tidak dilandasi oleh perasaan cinta dan sayang Fakta ini terungkap ketika Haris Friza membahas soal cerita awal mula bisa menikahi sang istri Dalam momen tersebut, Haris Friza juga menyebut bahwa dirinya sempat hampir mengundurkan waktu pernikahannya dengan Cutsifa Diketahui bahwa Haris Friza dan Cutsifa menikah pada satu tahunan yang lalu Sayangnya, pada awal pernikahan Cutsifa justru tak memiliki perasaan cinta kepada sang suami Secara gamblang ibu satu anak ini menyebut jika dirinya mau menikah dengan Haris Friza karena keadaan Menurut Cutsifa, kisah rumah tangganya dengan Haris Friza terjalin karena suatu ketidaksengajaan yang membuat keduanya berakhir pernikahan Itulah kadang-kadang tuh kita menikah itu bukan karena cinta gitu Karena gak sengaja, ungkap Cutsifa kepada Haris Friza Mendengar pernyataan sang istri, Haris Friza dibuat kaget Pun ia menanyakan soal perasaan Cutsifa terhadapnya selama ini Jadi kamu gak cinta sama aku, tanya Haris Friza pada Cutsifa Itulah kadang-kadang tuh kita menikah itu bukan karena cinta gitu Karena gak sengaja, ungkap Cutsifa kepada Haris Friza Mendengar pernyataan sang istri, Haris Friza dibuat kaget Pun ia menanyakan soal perasaan Cutsifa terhadapnya selama ini Jadi kamu gak cinta sama aku, tanya Haris Friza pada Cutsifa Membantah tak mencintai sang suami, Cutsifa ini memberikan penjelasan lagi Menurutnya, ia dulu menikah karena Haris Friza bukan karena rasa saling mencintai satu sama lain Loh bukan, kan ini kisah kita Kan kisah kita bukan karena cinta satu sama lain jadinya nikah, paparnya Tapi yaudah jadinya kepentok satu sama lain, sambungnya Namun setelah menikah, Cutsifa mengakui mulai mencintai suaminya Pun ia menyatakan bahagia hidup bersama Haris Friza hingga kini punya putri mah kota Tapi kamu udah cinta Aku mah cinta, tanya Haris Friza Iya, amin, jawab Cutsifa Akhirnya kamu bahagia, tanya Haris Friza lagi Bersyukur amin Ada anak masak gak bahagia, terang Cutsifa Rasanya Mau diceritain semua ada sedikit Turut Cutsifa Iya ceritain aja Gak papa juga emang kenapa, balas Haris Friza Meski hubungan rumah tangga keduanya beberapa kali diterpa isu miring sejak awal-awal pernikahan Namun kini Cutsifa dan Haris Friza justru semakin terlihat romantis dan harmonis Bahkan keduanya tak pernah ragu untuk mengumbar kemesraan di hadapan kamera Dikutip dari kanal youtube Wallswetanaun Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 Sosok Haris Friza, aktor tampan hampir jadi pekerja pabrik di Jepang Begini perjalanan kariernya Simak perjalanan karir dan sosok Haris Friza sebelum menikahi pesenetron Cutsifa Mulai dari pengalaman menjadi model, mendapat penolakan saat casting, hingga akhirnya sukses dan kaya raya Nama Haris Friza tentu tak asing bagi pencinta dunia hiburan Indonesia Ia adalah seorang model, aktor tampan, penyanyi, sekaligus presenter yang dikenal sebagai suami Cutsifa Dengan popularitasnya yang tinggi, pasangan Haris Friza dan Cutsifa bahkan memiliki penggemar militan yang dijuluki sebagai Harsif Lofes Haris Friza sendiri sudah memulai karir di dunia hiburan jauh sebelum ia mengenal Cutsifa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!